Oke, kali ini kita setting Casio G-Shock GM2100B-3A agar analog dan digitalnya sinkron. Pertama-tama, tahan tombol kiri atas selama berapa detik, sampai muncul tulisan HZ. Setelah itu, tekan tombol kiri bawah sekali. Tunggu jarum analog selesai berputar. Setelah selesai berputar, analog dan digital harus menunjukkan jam 12.00. Untuk mengaturnya, tahan tombol kanan bawah atau atas. Tahan tombol kanan bawah, jarum akan berputar searah jarum jam. Tahan tombol kanan atas, jarum akan berputar berlawanan dengan arah jarum jam. Agar lebih cepat, kita gunakan tombol kanan atas. Setelah jarum mendekati jam 12.00, tekan tombol kanan atas sekali. Pastikan jarum analog menunjukkan jam 12.00. Setelah itu, tekan tombol kiri atas sekali. Tunggu jarum analog selesai berputar. Setelah selesai berputar, cek kembali jarum analog dan digital. Kalau sudah sinkron, jam tangan sudah bisa digunakan. Terima kasih.